Sementara itu ratusan rumah di Jalan Belawan pada Sabtu pagi juga terendam banjir rob atau air pasang laut. Fenomena alam atau banjir setinggi paha orang dewasa ini membuat warga dan pelajar kesulitan beraktivitas. Banjir rob atau fenomena alam yang disebabkan oleh pasang air laut telah merendam rumah penduduk dan beberapa sekolah dasar negeri di kawasan Jalan Cimanuk, Kecamatan Medan Belawan, Sumatera Utara. Hal ini membuat warga yang hendak beraktivitas harus mengurangi banjir rob, harus mengarungi banjir rob. Bahkan para pelajar yang hendak pergi dan pulang sekolah harus membuka sepatu dan mengangkat tinggi celana karena khawatir ikut terendam air. Meski belum ada yang mengungsi, namun fenomena alam atau banjir rob ini telah seringkali terjadi dan semakin parah. Air laut yang naik ke permukiman hingga ke jalan terjadi pada pukul 2 pagi dan kembali surut pada pukul 4 pagi waktu Indonesia Barat. Dan kembali naik lagi pada sore pukul 4 sore dan kembali surut pada pukul 6 sore. Terima kasih telah menonton!